Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Giovanni Noria Pratitis Min 1120056 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, kelas 5B Disini saya akan menyampaikan tugas UTS saya Mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar yang diampu oleh Bapak Indra Kusuma Wardani Pertanyaan pertama Bagaimana pendapat Anda terkait pentingnya pengembangan data ajar PAI bagi guru dan siswa? Menurut saya guru perlu mengembangkan bahan ajar untuk menyesuaikan antara ketersediaan bahan Sesuai tuntutan kurukurung, karakteristik sasaran dan juga tuntutan dalam pemecahan belajar siswa Selain itu pengembangan bahan ajar sangat penting Karena guru lebih mengetahui karakteristik siswanya dibanding dengan orang lain Dan seorang guru harus mampu mengatasi apa yang menjadi kesulitan belajar siswa Nah pengembangan bahan ajar PAI ini sangat penting bagi guru dan siswa Karena pada kenyataannya Penyampaian pembelajaran PAI agama selama ini sangat monoton atau membosankan Sehingga perlu adanya pengembangan bahan ajar agar proses pembelajaran lebih efektif Dalam pengembangan bahan ajar ini diharapkan metode dan media yang digunakan lebih variatif, inovatif, dan interaktif Sehingga ketika bahan ajar yang menarik, maka minat dan motivasi belajar siswa akan meningkat Jadi pengembangan bahan ajar ini memudahkan guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran Begitu pula sebaliknya dengan siswa memperoleh kemudahan dalam memahami topik pembelajaran Karena pembelajaran yang lebih interaktif Pertanyaan kedua Bahan ajar apa yang harus dikembangkan oleh guru untuk meningkatkan kompetensi siswa secara kognitif, afektif, dan psikomotori? Menurut saya, bahan ajar yang harus dikembangkan oleh guru untuk meningkatkan kompetensi tersebut Yaitu bahan ajar yang mampu memfasilitasi kemampuan berpikir siswa Seperti mengidentifikasi, menjelaskan, dan juga menerapkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi Nah, bahan ajar juga harus dapat memberikan kemampuan untuk mudah diingat dan mudah ditiru Selain itu juga, bahan ajar harus mengajarkan nilai dan norma etika dalam belajar Sekian, terima kasih Kurang dan lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh